Bagaimana cara mengempeskan perut buncit? Cara gimana? Bagaimana cara mengempeskan perut buncit? Buka pentilnya Wasah Wasah lah, nyamanya makan Kalau makan pun coba mulai Beralih ke sayur, buah Tadi yang tadi kayak Nasinya kurangi, gula kurangi Autostop, lebih baik Nanti kempes sendiri kok Kempes sendiri, insya Allah Dan indikator berat badan sekarang Indikator body mass index itu Sekarang tidak terlalu dipakai lagi Jadi misalkan IMT itu kan ada Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat Itu IMT itu, index masa tubuh Ada sekarang yang 18 sampai 23 atau 25 Itu normalnya, di atas itu overweight atau obesitas Tapi yang tidak banyak Dibahas orang sekarang adalah lemak total Di badannya Itu gak dibahas, pada itu kata kuncinya Jadi bisa jadi badannya 90 kg Badannya 80 kg Tapi kadar lemak di badannya gak banyak Itu sehat Bisa jadi orang itu Berat badannya dengan orang yang sama 90 atau 80 juga Tapi orang yang 90 atau 80 kg tadi Itu lemak di badannya banyak Itu bisa diukur Bisa diukur Ya Cara ngukurnya gimana? Paling gampang dari lingkar pinggang Laki-laki Anda harus punya lingkar pinggang di bawah 100 Kalau mau sehat Lemaknya biasanya gak banyak tuh Dan bagi anda yang Apa itu namanya Sudah kelebihan energi Tanda-tanda sebenarnya kita sudah kelebihan kalori atau energi Tanda-tanda adalah Ya banyak lipatan di perut Pinggang gitu kan Itu mulailah kurangi makanan-makanan yang tinggi kalori Pusat menganjurkan untuk tidak minum sambil makan Tapi bagaimana jika disediakan menu yang berkuah Ya gak apa-apa Kan minumnya kita Minumnya kita Sebagian besar Jadi gini Kalau saya ngajarin ada Cara makan pindang Kan Lampung ada di pindang Saya juga suka makan pindang Jadi makan dulu Ikannya Makan dulu ikannya Habiskan ikannya pelan-pelan Habis ikannya selesai Baru anda minum kuahnya Kuahnya kan penuh dengan rempah kan Makan kuahnya Cukup sebenarnya Jadi kalau saya makan pindang Biasanya saya akan makan sayur Ada sayur saya makan dulu Biasanya saya cocok sama sambal Cocok misalkan buncis Atau mungkin wortel Atau timun saya cocok Jadi perut saya sudah siap dengan mengolah makanan tadi Baru saya makan Dagingnya Ikannya Habis selesai dagingnya selesai Baru minum Air pindangnya Gitu Tidak masalah